Sebuah mobil Avanza yang dikendarai pasangan suami-istri tertabrak kereta api Pandawangi Relasi Ketapang Jember di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Klatak, Kalipuro, Banyuwangi. Dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu 30 Agustus 2023 sekitar jam 10 pagi itu, diketahui jika mobil Avanza tersebut hendak melewati perlintasan kereta api dari barat menuju timur. Apasnya, saat berada di perlintasan, mobil nasi itu tertabrak kereta api di bagian sisi kiri mobil hingga terpetal sejauh kurang lebih 10 meter dari lokasi tabrakan. Adanya insiden tersebut mengundang perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas. Mereka langsung mendekati mobil korban untuk melakukan pertolongan dan proses evakuasi. Beruntung, pasangan suami-istri yang mengendari mobil tersebut dalam kondisi selamat. Meski begitu, saat proses evakuasi dilakukan, kondisi si istri tidak sadarkan diri. Sedangkan sayap suami tidak dapat berjalan. Warga pun memindahkan kedua korban menuju ke warung yang ada di sekitar kejadian. Saya hanya tahu sepintas, dari atas ini tahu-tahu mobil itu nyelonong dari barat. Begitu kereta kurang lebih dari rel sini ke sana berapa meter ini? Ya kurang lebih 100 meter. Saya teriak sama teman saya, waduh mobil itu kena. Begitu kereta sudah lewat, tahu-tahu sudah banyak orang sudah ternyata kena mobil itu sudah. Kondisi korban, korban dua yang perempuan tidak sadarkan diri, yang laki masih sehat. Cuma tidak bisa jalan, dibopong sama masyarakat. Suami-istri. Saya tanya tadi itu keluarga dari Sasa Tani, Argo Puro. Tidak blong itu. Cuma nyelonong dia, dibantu warga. Sudah lama di sana, ya dia mau diangkut di rumah sakit, tidak mau. Si yang laki ini, padahal yang perempuan sudah tidak sadar. Di warung itu, dibawa sama masyarakat. Kemudian, kurang lebih satu jaman gitu, ada polsek datang, gitu diangkut semuanya. Tidak ada yang luka itu. Mungkin, kayaknya tidak bisa jalan yang laki itu. Tapi masih sehat orangnya, cuma tidak bisa jalan tadi. Akibat kecerakan itu, bagian kiri mobil mengalami kerusakan parah, bahkan hancur. Sementara, proses vakuasi mobil dari lokasi kejadian selanjutnya ditindaklanjuti oleh polsek setempat dengan dibantu warga. Sekedar diketahui, tertabraknya mobil oleh kereta api di lokasi perlintasan dan papalang pintu yang sama juga sering terjadi. Karena sebelumnya, pada akhir Juni 2023 lalu, sebuah mobil Honda Mobilio juga tersendat di tengah rel hingga tertabrak kereta api Sri Tanjung. Dari Banyoen, Jawa Timur, Aditama, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.